Ciesku, belakangan ini lagi banyak kasus suami bunuh istri tau? Ih, serem ya. Pertama, ada kasus suami mutilasi istri di Ciamis. Lalu, ada suami bunuh istri di Manado. Padahal, istrinya baru lahirin anak kedua. Ada juga di Riau, suami bunuh istri pake sikat gigi. Ngeri banget nge sih? Tiga kasus tadi terjadi dalam waktu yang berdekatan. Motifnya ada yang depresi karena terdelit utang ratusan juta. Ada juga suami marah karena istri diduga selingkuh. Ngeliat kasus gini, kita jadi bertanya, kok bisa ya ada suami tega melakukan tindakan keji terhadap istrinya? Kalau menurut psikolog klinis Veronica, ada dua faktor yang membuat suami berani membunuh istrinya. Pertama, dorongan emosi negatif yang kuat atau pelaku gangguan mental berat. Lalu dikendalikan emosi negatif yang sangat kuat ataupun kemudian ada mengalami gangguan mental yang berat, ini membuat orang yang penangkutan ini tidak bisa berpikir. Sebenarnya, ini kan terkait dengan self-control, dan juga emosi. Dua hal ini adalah dua hal yang penting sekali ya, untuk kita jangan sampai melakukan tindakan yang kemudian merugikan, merusak, melakukan, membahayakan orang lain gitu. Dan bahkan nih, kita sendiri sebenarnya. Jadi, kita harus punya pengendalian diri yang bagus. Tiga kasus tadi juga ngajak kita buat lebih sadar akan pentingnya kesehatan mental. Mbak Veronica bilang, kita bisa melihat empat tanda seseorang punya kesehatan mental berat. Pertama, dia tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Kedua, dia mengalami stres berat, jadi nggak mampu berpikir jernih. Ketiga, dia memiliki perilaku menyimpang, melanggar norma-norma hukum atau masyarakat. Dan terakhir, kemunculan risiko atau perilaku yang bisa membahayakan orang lain atau diri sendiri. Tapi, kita jangan jadi self-diagnose juga urusan kesehatan mental ya. Tetap, kita harus serahkan ke yang ahli. Adanya tiga kasus maut ini juga menyediakan kita untuk lebih aware terhadap orang di sekitar kita. Jika ada tetangga yang mengalami gangguan kesehatan mental, jangan abah ya CSku. Nggak cuma tetangga, pemerintah pun perlu terlibat. Caranya dengan membuat penyeluhan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan mental. Agar terhindar dari contoh kasus tadi, Mbak Farunika ngasih tips ampuh yang bisa bikin hubungan kalian dengan pasangan tetap harmonis. Maka yang paling penting adalah ketika kita berkomitmen untuk menikah dengan pasangan kita, kita tahu bahwa kita perlu terus bekerja bersama untuk membuat hubungan ini ada spark gitu. Caranya gimana? Ya tentu waktu berdua ya jangan kemudian hilang. Hasa cinta yang dibutuhkan oleh pasangan kita gitu ya. Itu pun membantu. Karena dalam komunikasi pun penting. Penting juga untuk secara reguler kita bersama pasangan sepakat untuk meluangkan lagi waktu untuk kita mendiskusikan bersama mengevaluasi hubungan kita. Nggak cuma buat yang udah nikah, Mbak Farunika juga ngasih tau tips buat kalian yang akan segera menikah. Biar nggak zong, kalian jangan buru-buru untuk ambil keputusan nikah ya. Kalian wajib banget tahu kepribadian pasangan secara utuh dan mendalam. Selain itu, kalian juga wajib kenal circle dan keluarganya. Dan terakhir, kalian perlu tahu latar belakang pasangan kalian termasuk masa lalu dan kesehariannya. Jadi, gimana nih Ciesku? Tipsnya udah ada. Pasangannya udah ada belum? Asal! 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 Terima kasih.